Itu yang saya agak kesel tuh terus terang aja Ini bukan personal ya Petuanya tuh yang mimpin tuh Aduh Kelihatan banget dia sedang memainkan politiking itunya kan Aduh ampun Minta maaf ya tapi ini harus dikemukakan secara serius Tapi arogansi itu yang kemudian membuat publik jadi sadar kan Bahwa nalar kita tidak bisa diberangus hanya karena Atas nama otoritas kekuasaan dan kewenangan Nah ketika membacakan putusan dari Prof Eni Membacakan pertimbangan hukum Itu saya langsung seperti Terus terang Pak Bewe Saya tuh merinding Merindingnya itu karena kebuntuan politik yang saya rasakan Sebagai aktivis pemilu demokrasi Kekesalan elektoral yang saya tangkap Atau saya betul-betul rasakan ketika melihat saling sandera politik Hanya karena atas nama mayoritas Atau koalisi ya istilah pemenang begitu ya Kok dapet jawaban begitu Apalagi kemudian pilkadanya dalam tahapan fase-fase krusial Presiden yang lama masih menjabat Presiden yang baru belum dilantik Pelantikannya nanti baru 20 Oktober Dan berkuasa setelah 20 Oktober Pilkada memang November Tapi kan proses transisi kekuasaan itu beririsan Jadi sebenernya disitu Tukar guling itu yang menyebabkan terjadilah Apa istilahnya itu Transaksi politik Betul Yang itu menimbulkan kerugian bagi pemilih ya Betul Karena dia disediakan calon yang harus dipilih Yang sama sekali bukan calon yang pantas untuk dipilih gitu kan Ada kemungkinan seperti itu Saya warga Banten ya Pak ya Misalnya warga Banten Kan aja kaget Kang Emil kok bisa ke Jakarta Padahal kalau bahasa sederhananya Ya agak tidur-tiduran aja dia bisa menang di Jawa Barat Di Jawa Barat It really doesn't make sense Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi di channel ini Channel yang ingin terus-menerus Menjaga Meningkatkan Dan memperluas kewarasan Hari ini situasinya sangat kritikal Walaupun sudah mulai diperbaiki Tapi kekerasan menyebar di mana-mana Akibat Respon Dari masyarakat Untuk Melindungi putusan MK Hari ini diskusinya Masih seputar putusan MK Tapi kita akan menukik lebih dalam lagi Lebih tajam lagi Apa sesungguhnya akar penyebab Dari seluruh kekisruhan Yang muncul Dari Atau atas putusan MK Yang kemudian Dibuatkan PKPU nya Alhamdulillah bersama saya hari ini ada Mbak Titi Anggrini Assalamualaikum bos Waalaikumsalam Warahmatullahi Akhirnya ya Orang ini terlalu sibuk Jadi Tapi sibuknya sibuk ngajar Gak apa-apa Sibuk ngajar Tak ada yang tampil di mana-mana Titi adalah Orang yang pernah aktif di bawah lu Sebagai ahli dulu ya Ya ketua tim ahli Belum jadi komisioner ya Kalau komisioner waktu masih ad hoc Di tahun 99 Itu saya anggota panitia pengawas Pemilihan umum tingkat pusat Tingkat anggota Saat masih berstatus mahasiswa Pemilu pertama era reformasi Oh gitu ya Tapi juga dulu Pernah ada ide Membubarin bawas lu ya Ya Kira-kira begitu Soal Memang sekarang masih ada ide itu Justru kayaknya makin kenceng tuh Makin kenceng Saya pikir udah enggak Ternyata makin kenceng Teman-teman Ada tiga isu yang akan kita bahas Isu bagian yang pertama Yang kita bahas adalah update Perkembangan terakhir Pasca KPU memutuskan Peraturan KPU Untuk mengakomodasi Putusan MK Melalui rapat bersama dengan DPR Gimana putusannya Kek? Katanya bagus ya Waktu saya nih Pak BW Saya tuh ngikutin betul putusan itu Bahkan dari awal MK membacakan Kan ada puluhan putusan yang dibacakan Pada hari itu ya Betul 20 Agustus 2024 Atensi saya tahu Ada permohonan Partai Buru dan Partai Gelora Itu saya paham betul Lalu juga ada beberapa permohonan yang menarik perhatian Sebenarnya perhatian saya tertuju utamanya Untuk putusan terkait Pemenuhan syarat usia Kan ada sejumlah putusan tuh Yang dipohonkan oleh Salah satunya mahasiswa Dari UIN Jakarta Dan Presiden Universiti Fahru Rozi dan Antoni Li Dan juga ada permohonan dari Tiga anak Boyamin Yang katanya Tiga anak Boyamin Betul Tiga anak itu Membuat tiga permohonan Mohon maaf yang mengajukan disini tuh Dua anak ya Yang satu kan sudah duluan Di Pilpres Jadi saya menyebut Rangkaian dari Tiga permohonan Anak Boyamin Jadi karena saya penasaran tuh Saya ingin tahu Bagaimana sikap MK Selain ada mahasiswa saya juga Dua orang yang menjadi Pemohon di MK untuk menguji Pembatalan larangan Kampanye di kampus Mulia sekali Karena mereka berpikir Calon tuh harus diuji Di kampus Jangan cuman berbicara Di panggung dangdutan Tapi bawa visi-visi program Ini orang muda nih Ini orang muda beneran Mahasiswa hukum beneran Berperkara di MK Tidak pakai kuasa hukum Menguji pasal Lentang larangan kampanye Di kampus Jadi saya tunggu dari pagi Nah ketika menunggu itu Pertama kali dibacakan Putusan 70 Putusan 70 itu Soal syarat pemenuhan usia Ketika Prof. Saldi Dengan logat minangnya Menyatakan bahwa Syarat usia tuh Dari sisi historis Dan sistematis Dari dulu Itu sudah Terang-benderang lah Ibaratnya Crystal clear Atau bahasa dia tuh Basuluh matahari Seperti melihat matahari Atau dia Ucapkan dalam bahasa Jawa Yang bikin saya tertawa Begitu ceto-welo-welo Ceto bukan ceto Ceto-welo-welo Karena saya orang Sumatera juga Jadi Saya ketawa Namamu Titi Tapi Sumatera ya Saya Sumatera Selatan Jadi saya Mentertawakan Prof. Saldi Ceto-welo-welo Nah karena dia bilang Ceto-welo-welo Ternyata ceto ya Pak Nah kemudian Disitu dikatakan bahwa Muaranya Itu adalah Saat penetapan pasangan calon Nah dari situ Saya tuh langsung berdegup Begitu ya Oh ini kabar baik nih Kabar gembira Karena kalau Putusan Mahkamah Agung kan Mengatakan usia itu Saat pelantikan Sudah ada perpres Yang mengatur pelantikan itu Di jelang pertengahan Februari 2025 Kalau penetapan pasangan calon Berarti kan Saat penetapan pasangan calon Diatur oleh KPU Itu 22 September 2024 Wah berubah nih Konfigurasi Berarti KAE Sang Tidak bisa maju pilgup Tetap bisa ikut pilgada sih Tapi latihan dulu Di kabupaten kota kan Kira-kira Yang pantasnya gitu sih Pak Atau ikut jejak Kakak Ipar dan kakak kandung kan Di wali kota Solo Dan wali kota Medan Nah dari situ Saya Saya suka nge-tweet Pak Karena sebagai saya tuh Cepat menyampaikan informasi Jadi saya langsung tweet Bahwa saya bilang Walaupun putusannya Amarnya ditolak tuh Pak Oke amarnya memang Permohonan ditolak Tapi pertimbangan hukumnya Pertimbangan hukumnya tadi Crystal clear Bahwa yang dimaksud oleh mahkamah Mahkamah tuh mau bilang begini Ya untuk apa Mahkamah putus Atas sesuatu yang sudah Sangat terang benderang Nah Jadi Walaupun saya menduga Analisis saya Mahkamah tuh sebenarnya Ingin saling menjaga relasi Dengan mahkamah agung Jadi Menghormati kekuasaan Tidak membuat putusan yang Against langsung Untuk mahkamah agung Dan pola selama ini MK itu berusaha Untuk selalu menjaga relasi Antar cabang kekuasaan Termasuk juga sesama Kelompok kekuasaan kehakiman Jadi Makanya mahkamah selalu bilang Hormati putusan pengadilan Kalau ada sengketa proses Itu juga harus diikuti Begitu ya Termasuk juga putusan Keterwakilan perempuan Yang saya menjadi Pemohon pengujian Dan itu menjadi Basis mahkamah agung Memutus Mahkamah konstitusi memutus Nah dari sana Oh saya Gembira ya Lalu kemudian Jam sebelasan tuh pak Dilanjutkan putusan Soal partai buruh Yang saya berhenti dulu Putusan MK Soal nomor 70 Yang soal batas usia itu Mungkin Bukan mungkin Memang menolak Permohonan Di pertimbangannya Memuat itu Tapi kan kita tau Setelah itu Di Dewan Itu menjadi masalah Karena Ada tiga hal Satu dia bilang Putusan itu Amarnya tidak memuat Jadi amar Sama pertimbangan hukum Itu dibedain Terus kedua Dia membuat Dekotomi ini kan Pilihan ada di gue Karena gue Pembentuk undang undang Makanya kemudian MK juga harus keluar Nanti dengan satu solusi lain Harus jelas menyebutkan Atau Diskusi-diskusinya harus Yang ketiga Yang kemudian juga menarik Diskursnya itu Kemudian kan jadi Apa ya Jadi remeh teme Bukan remeh teme Mengesalkan Karena seolah-olah Sebagian besar kita Tidak saham hukum Lanjut itu yang kali Ya Walaupun MK tuh Sebenarnya melakukan Perlawanan Digital Karena kenapa Sehabis ada pernyataan Bahwa Pertimbangan hukum Tidak mengikat Seperti amar Itu langsung keluar tuh Postingan di Instagram Pembacaan Salah satu putusan Yang di dalamnya Ketua Mahkamah Konstitusi Menyatakan pertimbangan hukum Sama mengikatnya Dengan amar Itu apa tuh Instagramnya dari MK Dari MK MK resmi Oh dari sana saya melihat Bahwa MK yang menegaskan Edukasi kepada publik Bahwa Bagi Mahkamah Konstitusi Dan itu selalu banyak putusan MK menegaskan Bahwa pertimbangan hukum Sama mengikatnya dengan amar Karena kan ini bukan Perkara yang Bisa dikatakan Arversarial Yang dia harus memutus Betul-betul terkait Dengan permintaan ya Yang mengesalkan sih Kalau anggota Dewan Masih seperti itu ya Sebagian ya Sebagian anggota Dewan Sebenarnya sih Yang itu Lebih kepada Pura-pura bodoh ya Nah supaya Supaya mungkin Kita ikut jadi bodoh juga Sayangnya Orang-orang Indonesia Udah pintar-pintar Itu yang saya Agak kesel tuh Terus terang aja Ini bukan personal ya Ketua-nya tuh yang mimpin tuh Aduh Dia kelihatan banget Dia sedang memainkan Politicking itunya kan Aduh ampun Minta maaf ya Tapi ini harus dikemukakan Secara serius Tapi arogansi itu Yang kemudian membuat Publik jadi sadar kan Bahwa nalar kita Tidak bisa diberangus Hanya karena Atas nama Otoritas Kekuasaan Dan kewenangan Dan disitu yang kemudian Menjadi salah satu Membuat gerakan itu Tereskalasi Karena ya itu Arogansi Menggunakan Logika yang Sebenarnya sangat sederhana pun Kita sudah paham Tapi kemudian Logika yang sederhana itu Diputar balikan Dan itu membangkitkan Kesadaran Dan juga Marwah Pergerakan gitu Tiga Tiga Bukan kesadaran Ada kemarahan juga Oh ya betul Oh kayaknya gitu Jadi begok banget Karena intro Kemarahannya udah banyak Pak BW Jadi ini kan Kalau kita boleh bahas ya Sebelum putusan MK ini Kita dipertontonkan oleh Hegemoni elit Luar biasa Mereka Partai-partai mayoritas Berkumpul Mendeklarasikan calon Yang kita tahu Tidak disitu tempatnya Contohnya Dia kok dari daerah lain Tiba-tiba datang kesini Tiba-tiba kok begitu Apa Absolutnya Mengambil keputusan Ya sebut aja Contoh Jakarta ya Misalnya Maksudnya Kang Emil Saya aja yang sebut Ya betul Dari situ kan sebenarnya Bibit-bibit Protes Bibit-bibit kemarahan itu Sudah tumbuh Nah Lanjut Ketika ada putusan MK Dan Kita agak Lompat sebentar Jam 11 Begitu Saya mendengar Pembacaan putusan Partai Buru dan Partai Gelora Yang nomor 60 ya Nomor 60 Jadi ini unik nih 70 dibacakan duluan Jadi orang yang tidak terbiasa Di Mahkamah Konstitusi Jangan kaget Di Mahkamah Konstitusi itu Tunggu loh Uniknya dimana Kalau 70 dibacakan dulu Kamu bilang unik Ya kan nomernya belakangan Tapi dibacakan duluan Biasanya Orang kan urutan tuh First come First serve gitu Tapi ini MK Membacakan putusan 70 dulu Baru keputusan 60 Dari situ saja Sebenarnya saya sudah punya Firasat MK Ingin memberikan kejutan Atau MK Ingin menunda Kegembiraan Sedikit begitu ya Nah ketika Membacakan putusan Dari Prof Eni Membacakan pertimbangan hukum Itu Saya langsung Seperti Terus terang Pak BW Saya tuh merinding Merindingnya itu karena Kebuntuan politik Yang saya rasakan Sebagai aktivis Pemilu Demokrasi Kekesalan elektoral Yang saya tangkap Atau saya Apa ya Betul-betul rasakan Ketika melihat Saling sandera politik Hanya karena atas nama Mayoritas Atau Koalisi Ya istilah Pemenang Begitu ya Kok dapet jawaban Begitu Karena Ketika Prof Eni Menyatakan Dia mulai dengan logika Bahwa Pencalonan tuh ada Dua jalur Pak Satu jalur Perseorangan Satu jalur Partai Kalau jalur Perseorangan Kan harus dapet Dukungan tuh Antara 6,5 Sampai 10% Tergantung dari Berapa jumlah DPT di suatu daerah Nah dukungan itu kan Dari siapa Dari pemilihan Pak Oke Nah berarti Dengan logika yang sama Partai Juga harus mengumpulkan Dukungan yang konkret Dari pemilih Dukungan yang konkret Dari pemilih Untuk partai itu apa Perolehan suara kan Di DPRD Karena ini pilkada Dari situ saya sudah yakin Wah Eureka nih Ini pasti Breakthrough nih Ini pasti terobosan Betul Begitu ketika Sampai sebelum Konklusi MK mengatakan Bahwa bagi Daerah yang Jumlah DPT nya Dari pemilu terakhir Antara sekian Sampai sekian Maka persentase Syarat perolehan suara Sebagai Prasyarat untuk Mendukung calon Dari jalur partai Disamakan dengan Persentase Dukungan jalur Persorangan Disitu terus terang Saya Merasa Kuasa Tuhan Yang pasti ya Karena kan Kalau Tuhan Tidak berkehendak Ini luar biasa Dan yang kedua Saya merasa Mahkamah konstitusi itu Betul-betul Menegakkan Living constitution Jadi konstitusi Yang hidup Yang melihat Hukum dan masyarakat Bagaimana Dia berusaha Mengatasi Kebuntuan Ketata negaraan Dengan logika Yang argumentatif Kan masuk akal dong pak Kalau jalur Persorangan Syarat dukungan Dari pemilih 6,5 sampai 10 Maka partai politik Harus mengumpulkan Juga perolehan suara Dari pemilih 6,5 sampai 10 Jadi saya langsung Kabarkan tuh pak Ke Twitter Tapi saya Berfikir ke X ya Platform media Sosial X Tapi saya juga berfikir Ilustrasi apa sih Yang bikin mudah Begitu ya Supaya masyarakat ini Nangkap Bahwa kebuntuan Politik Lalu blocking Politik yang kita Saksikan Dominasi Mayoritas Yang juga kita Tonton sehari-hari Dalam deklarasi-deklarasi Partai Itu ternyata ada Solusi nih Dari Mahkamah Konstitusi Solusi ketatanegaraan Jadi saya nge-tweet tuh pak Langsung dengan Ambil contoh Contoh Di DKI Jakarta Jadi ada Rekonstruksi persyaratan Untuk Mendaftarkan calon Dari partai Menjadi 6,5 sampai 10% Ilustrasinya adalah Dengan syarat baru ini Jakarta PDIP bisa Mendaftarkan sendiri Pasangan calonnya Tapi sebenarnya kan Bukan hanya PDIP ya Oh iya dong Ada berapa aja tuh Kalau Jakarta Kalau Jakarta tuh bisa Sampai 8 lebih pak partai 8 partai Siapa aja sih sebuah-sebut 5 partai Nomor urut pertama tuh Bisa semua PKB Gerindra PDIP Partai Golkar Partai Nasdem Partai PKS Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Jadi 8 partai Bisa mengusulkan Gubernur sendiri Betul Di DKI Jakarta Tanpa harus berkoalisi Karena perolehan suaranya Di DPRD yang lalu Pemilu DPRD 2024 Lebih dari 7,5% Jadi mereka punya kader Misalnya Pan ingin mencalonkan Mbak Zita Anjani Bisa Bisa Tinggal mau atau tidak Ya nanti dari situ Elektabilitas akan jadi Jadi ini ya Masyarakat yang menentukan Tapi setidaknya dia membuktikan Kepada publik Partai eksis Kader ada Dan saluran konstitusional Yang diberikan negara Melalui mahkamah konstitusi Dia manfaatkan Jadi kan selama ini Saya kan baca berita ya Anggap saja saya orang awam Boleh koalisi dengan kami Asal pasangannya Misalnya Mbak Zita Ditentukan Loh kan tinggal pakai Udah ada nih tiketnya Jadi selama ini Threat of Threat of itu Tidak perlu terjadi Karena otoritas penuh Dengan persyarat yang lebih mudah Itu ada di partai Untuk mencalonkan kadernya sendiri Jadi kalau ada Ide gila nih Ide gila nih Maksudnya Pan mengusulin Anies Baswedan Bisa aja sekarang Oh bisa PKS ingin usulkan Anies Baswedan Bisa Bisa sekarang Ingin usulkan Sohibul Iman Bisa Sebagai gubernur Oke Oke Itu Jakarta Pak Tapi kan pilkada ini 37 pemilihan gubernur 508 pemilihan Bupati wali kota Oke teman-teman Kita akan masuk di isu kedua Yang ini menurut saya Justru akar masalahnya The roots of the problem Apa kritik Atau evaluasi titik Terhadap penyelenggaraan Pilkada sekarang ini Yang ini kan Pertama kali ya Pilkada serentak Betul Secara nasional Keserentakan secara nasional ini Ternyata menimbulkan ekses Bukan hanya ekses Ini dampak yang gede Dalam hal Tadi sebenarnya Monopolistik Untuk menentukan calon Apa sih kritik Yang paling mendasar Supaya gak kejadian lagi Di Pilkada selanjutnya Kritik terbesar adalah Memaksakan pilkada Di tahun yang sama Dengan pemilu Itu berdampak pada Satu Kelelahan politik Bukan hanya Oleh warga Tapi juga oleh Partai politik Dan aktor-aktor politik Serta penyelenggara Serta penyelenggara Faktif juga Penyelenggara Oke Kita ini belum lepas Dari euforia Ekses Kelelahan Pemilu legislatif Pemilu presiden Dipaksa masuk pilkada Konsentrasi kita saja Belum sepenuhnya pulih Apalagi kemudian Pilkadanya Dalam tahapan Fase-fase krusial Presiden yang lama Masih menjabat Presiden yang baru Belum dilantik Pelantikannya Nanti baru 20 Oktober Dan berkuasa Setelah 20 Oktober Pilkada memang November Tapi kan proses Transisi kekuasaan itu Beririsan Disana ada agenda Politik besar Pembentukan kabinet Nah belum lagi Kemudian karakter Presidensialisme kita Jadi ada teori Pak yang namanya itu Koalitional presidentialism Di dalam Presidensialisme Ada kecenderungan Untuk membentuk Koalisi Pendukung Pemerintah Apalagi di Indonesia Banyak pendapat Yang mengatakan Karakteristik presiden Di Indonesia itu Senang membentuk Koalisi Bersama-sama Bergotong royong Mengajak Merangkul Tidak meninggalkan Nah partai-partai Juga kecenderungan Senang menjadi bagian Dari koalisi Karena merasa Jadi oposisi itu Tidak punya insentif Akhirnya Ketika ada satu Keputusan politik besar Yang harus diambil Menuju 20 Oktober Dan pemerintahan baru Yaitu Pembentukan kabinet Nah disitu kan Kemudian ketika Dia menjadi bagian Dari koalisi nasional Ada semangat yang sama Juga untuk Menduplikasi Di koalisi lokal Dengan harapan Ada koherensi Antara Kepemimpinan nasional Dengan kepemimpinan Eksekutif daerah Itu salah Tidak Tidak Itu bagus Tapi yang bermasalah Kalau itu digunakan Dengan Mendekan Membungkam Keragaman pilihan politik Oke Jadi tidak alamiah Begitu Jadi dampaknya itu Sebelum dilanjutin Yang pertama Terjadi kefatikan Kelewahan Betul Dari penyelenggara Dari partai Dan mungkin juga dari pemilih Partai itu pak Di daerah Kenapa ada fenomena Calon tunggal yang cukup menguat Misalnya di Kepulauan Riau Ada tiga daerah Potensi calon tunggal Satu kota Batam Dua bintan Tiga lingga Karena kenapa Partai ini dari sisi finansial Juga babak belur Iya kan pak Dari sisi Soliditas internal Antara caleg Masih ada panas dingin nih Yang satu Dapet suara terbanyak Dapet kursi Yang satu Selisih sedikit Tidak dapet kursi Jadi Organisasi partai pun Belum Berdiri dengan kokoh Pasca pemilu Tiba-tiba ada pilkada Nah disitulah ada pragmatisme Kefatikan itu Menyebabkan Kesiapan Untuk mengkonsolidasi Kekuatan partai Itu belum Cukup pulih Karena mereka perlu waktu Untuk healing lagi Dan Itu yang pertama Itu yang kedua Yang kamu bilang Ternyata Untuk membangun Koherensi Antara nasional dan pusat Ada kecenderungan Walaupun tidak salah Itu yang menyebabkan Timbulan psikologi Untuk saling mengelompok Dan meniadakan Proses Apa namanya Kompetitor-kompetitor lain Yang tidak disukai Itu dihilangkan Jadi dari sisi itu Sebenarnya yang agak menakutkan Dan Itu bukan hanya Berkelindan soal itu Tapi juga ada Tukar guling Kalau bahasa saya Terjadilah Karena kan Padi syaratnya susah ya Pak Kalau sebelum putusan MK Syaratnya itu harus punya 20% kursi Atau 25% Suara sah Jadi upaya Duplikasi Koalisi Indonesia Maju Di Pilpres Di Pilkada Itu semakin mudah Karena contoh nih Saya tidak punya cukup Suara Dan kursi Di daerah ini Lagi pula Di daerah ini Kader saya Tidak terlalu menonjol Tapi saya punya Kader cukup menonjol Di daerah B Jadi dia mau ikut Pasukan Dan narasi Di daerah A Supaya dia bisa Dapat dukungan Serupa Di daerah B Nah itu Tukar guling itu Yang agak membedakan Dengan pilkada-pilkada Sebelumnya Karena kenapa Pak Karena ini 37 pilgup 508 kabupaten kota Jadi Dan itu bersamaan Ruang-ruang kompromi Dan tukar guling Dukungan itu Jadi mungkin dilakukan Jadi sebenarnya disitu Tukar guling itu Yang menyebabkan Terjadilah Apa istilahnya itu Transaksi politik Yang itu menimbulkan Kerugian bagi pemilih ya Betul Karena dia disediakan calon Yang harus dipilih Yang sama sekali Bukan calon yang pantas Untuk dipilih gitu kan Ada kemungkinan seperti itu Saya warga Banten ya Pak ya Misalnya Warga Banten aja kaget Kang Emil kok bisa ke Jakarta Padahal kalau bahasa Sederhananya Ya agak tidur-tiduran aja Dia bisa menang Di Jawa Barat It really Doesn't make sense Nah Tapi yang juga Menjadi kontributor Pak Syarat pencalonan Pilkada itu Dari jalur partai Itu semua sentralistik Jangan mimpi Jadi calon di Pilkada Kalau tidak dapet Rekom DPP Ya Itu yang membuat Cengkraman DPP itu jadi besar Dan mengkondisikan Semua itu bisa seragam Bapak dapet dukungan Pak Mau maju misalnya Pilkub Jawa Tengah Tapi Bapak Tidak dapet Rekom dari DPP Mimpi Pak Karena DPP bisa Apa Mengambil alih Pencalonan Hanya dengan Rekom dari DPP Semua atas Kehendak DPP Ya Berarti itu bukan Soal keserentakannya dong Itu soal otoritas Yang monopolistik Dari DPP Yang menentukan Siapapun calon dari daerah Betul Kalau soal itu Mau dia serentak Atau tidak serentak Faktanya Memang kendali DPP itu Menghegemoni Tapi Dia menjadi Lebih Kuat Ketika dekat Dengan Satu tahun Yang sama Antara pemilu Dan pilkada Jadi antara Apa maunya DPP Di konteks Politik nasional Lebih mudah Terpenetrasi Ke konteks Politik di daerah Jadi dengan begitu Pembicaraan yang tadi ini Di poin kedua Mbak Titi ingin Mengatakan Keserentakan Proses pilkada Di tahun yang sama Itu menimbulkan Dampak budaratnya Jauh lebih besar Terus usulannya apa Ya Jadi pak Kita harus Salah satu Membuat sistem Politik yang sehat Adalah Selalu membuat Mesin partai itu Bekerja untuk rakyat Peduli Mau mendengar Suara rakyat Jadi kalau bahasa kami itu Carrot and stick Atau memberikan Insentif Dan disinsentif Supaya mesin partai Panas terus Nah kalau sekarang pak Pemilu pilkada Di tahun yang sama Kan baru 5 tahun lagi tuh pak Kita nonton aja nih pak Sampai 5 tahun lagi Oke Oke Nah oleh karena itu Makanya di banyak negara Dengan sistem presidensil Dia Salah satu Kalau Juan Lenz itu bilang Kelemahan sistem presidensil tuh pak Rigidity Masa jabatan kan rigid ya 5 tahun Yaudah kalau kita dapet orang jelek Ya kita Sabar lah 5 tahun itu Sabar 5 tahun Sambil bikin gerakan lain sebagainya Oleh karena itu Mereka melakukan beberapa Electoral engineering Salah satunya dengan Membuat desain Pemilu serentak Yang dipisahkan Antara nasional dan daerah Nah atau Bisa setelah contoh nih Di Amerika Serikat itu kan Pemilunya selalu dibagi dua ya Nah supaya memberikan Insentif kepada pemilih Kalau dia gak suka dengan partai Apa Presiden atau Partai penguasa yang dia dukung Dan ada perubahan sikap Terhadap konstituen Ada evaluasi Tidak harus menunggu Akhir masa jabatan Terhadap partai pengusung si presiden Di Indonesia juga mestinya begitu Ini 2024 nih pak Semua diborong di 2024 Kita bisa mengevaluasi lagi Evaluasi yang paling Memberikan efek kepada partai adalah Tidak memilih mereka di pemilu Dan itu baru 2029 pak Makanya usulan kami Pemilu serentak itu dibagi dua Pemilu serentak nasional Memilih DPR DPD Presiden Lalu dua tahun Atau dua setengah tahun Setelahnya memilih Kepala daerah Dan DPRD Jadi misalnya Contoh sekarang 2024 Kalau 2026 pak Ada pemilu lagi Walaupun di tingkat lokal Tapi kan partai mikir Kalau kita sakit hati Sama perilaku mereka Ya kita bisa menghukum mereka Tidak harus menunggu lima tahun Kan apalagi tahapan pemilu di Indonesia Itu satu tahun kan mbak 20 bulan Atau kalau di pilkada Contoh 2026 Dia bikin ulah di pilkada Kita bisa masih ingat Di dalam hati dan pikiran kita 2029 Saya akan hukum kamu Karena kamu meninggalkan suara saya Yes Jadi salah satu kualitas demokrasi Bisa ditingkatkan Dengan usulan yang tadi Janganlah membuat Pemilu Pemilihan presiden Misalnya di tingkat nasional Dan di tingkat daerah Pemilihan kepala daerah Itu dalam satu tahun yang bersama Kalau itu bisa diatur Tahunnya di pertengahan tahun Dari partai lima tahun Maka kualitas demokrasi Bisa meningkat dengan baik Karena Ada insentif Dan disinsentif Yang selebihnya adalah Kualitas Dari mesin partai Itu akan bekerja Terus menerus Terus yang ketiga Partisipasi publik Juga akan terus menerus Menjadi bagian penting Untuk menentukan Kualitas siapa Pemimpin yang baik Tadi kan baru ngomong Waktu Kualitas Proses itu juga tergantung Sama tambahin tadi Pak BW Kita harus Berusaha keras Mendobrak Agar Resentralisasi Partai itu Tidak terus terjadi Kita kan Salah satu amanat reformasi Ini saya kebetulan Dikur demo-demo Pak 99 98-99 Karena saya Apa Kamu serius atau kebetulan sih Ikut demonya itu Oh serius dong Serius Jangan kebetulan dong bilangnya Maksudnya Ya gak ada yang koinsiden ya Saya angkatan 97 Pak 98 itu saya bagian dari Masa aksi reformasi Jadi saya merasakan betul Saya merasa bersyukur Karena saya bisa mengkomparasi Walaupun di Belum terlalu lama Seperti Pak BW ya Tapi di ujung-ujung Masa SMA Dan awal kuliah Saya merasakan Perbandingan Antara era Suharto Dan reformasi Kan salah satu tuntutan kita itu adalah Desentralisasi Ternyata kok Malah politik kita Resentralisasi gitu Jadi harusnya Daerah itu berkembang Menjadi lebih otentik Terkait dengan Dinamika politik lokalnya Jadi saya terus terang Paling gelisah itu juga itu Pak Kok politik Jakarta Sentris gitu Nah bagaimana sih Kita menyelesaikan DPP itu memang Bisa mensupervisi Atau kemudian Memastikan garis Ideologi bekerja Tapi tidak Gitu juga kali ya Semua harus rekom DPP Kadang-kadang tuh Pak Di pilkada-pilkada sebelumnya Ada kejadian Kan waktu Mendaftarkan itu Yang harus hadir itu adalah Pimpinan partai Di tingkat daerah Ada loh Pak Pimpinan partainya Yang kabur Tidak mau hadir Karena tidak sesuai Sama maunya dia Dan juga Konstituen pemilih Dimana dia ada Di batas itunya ya Betul Dan ada kantor partai Di daerah yang sampai dibakar Sama pemilihnya Karena yang dipilih oleh DPP Tidak sesuai Sama maunya dia Jadi akhirnya partainya Jadi gonjang-ganjing Begitu Oke Jadi disini sebenarnya Udah mulai nih Satu Tadi diperlukan Reskedulisasi Pemilihan Model keserentakan Model keserentakan ini Terus yang kedua Juga harus memberi ruang Pada proses Desentralisasi Betul Karena resentralisasi Itu tidak memberi ruang Yang cukup Pada orang-orang di daerah Untuk mengakomodasi Berbagai kepentingan Konstituen Betul Dan bisa membuat Yang saya sebut Dengan broken linkage Broken linkage Artinya apa tuh broken linkage Keterputusan Aspirasi Antara konstituen Broken linkage Dan Keputusan yang dibuat Oleh para elit Oke Tapi kan Ini juga bukan soal partai Bagaimana dengan penyelenggara Pemilunya Apa Apa kritik kita Supaya penyelenggara Pemilu juga bisa Lebih oke ke depan Memang hulunya Di rekrutmen sih Kalau penyelenggaraan Pemilu Oke Karena rekrutmen yang Ternyata kan dulu Di reformasi itu Kita ingin Melakukan check and balances Ya pak ya Makanya rekrutmen Kita membentuk banyak sekali Lembaga negara independen Sebagai kemudian Bagian dari Pengawasan terhadap negara Kan Nah oleh karena itu Kita membuat KPK KPU Bawaslu Ombudsman Komisi penyiaran Apa sih komisi yang gak ada Di Indonesia Ada semua Tapi ketika sampai Pada efektivitas Sampai komisi 6% Tapi sampai pada Efektivitas kinerja Itu selalu Bermasalah pak Karena kenapa Ternyata kan Proses rekrutmennya Memang melibatkan Presiden dan DPR Tapi ketika Sejumlah nama Dikirimkan ke DPR DPR melakukan Fit proper test Harus memilih Sesuai kebutuhan Disitulah Lobby-loby politik Dan penetrasi politik Terjadi Dan apalagi Penyelenggara pemilu pak By design Rekrutmennya itu Contoh pak Yang memilih KPU provinsi Dan KPU kabupaten kota Kan kita lembaganya Hierarkis nih Semuanya dilakukan Oleh KPU RI Jadi sentralisasi Rekrutmen pak Jadi ini yang Gak bener juga ya Kalau di partai Begitu Di KPU Jadi kalau Sudah dititip Dari partainya Itu sampai Kabupaten kota pak Semua seragam Karena kenapa Yang menentukan Tim sel untuk Seleksi kabupaten kota Itu KPU RI Yang menentukan Putus akhir Siapa yang terpilih KPU RI Baik di kabupaten kota Atau provinsi Jadi sekalinya Yang di atas Masuk angin Masuk angin Semua sampai bawah Apalagi sekarang Dikenal dengan istilah Gerbong-gerbong Jadi masuk anginnya Bisa sistematik Dan terstruktur ya Itu yang menjadi Catatan besar Dari proses Terus anginnya gimana Usulannya apa itu Jalan keluarnya Nah yang ini Sebelum masuk ke situ Bahkan dari banyak Temuan Sekarang itu pak Dikenal dengan Bukan hanya Gerbong ormas Tapi juga Gerbong politik Jadi ada rahasia umum Di antara Kami pegiat pemilu Kalau tidak ada Sponsor politik Gak bisa pak Jadi penyelenggara pemilu Walaupun syarat Menjadi penyelenggara pemilu Itu harus mandiri Non-partisan Makanya saya bilang Gak boleh ini dibiarkan Saya selalu menulis Pak BW pasti tau Kalau kita mau Pemilu yang jurdil Pilihlah penyelenggara pemilu Yang betul-betul Mandiri dan profesional Kalau dia mandiri dan profesional Semua akan diuntungkan Karena dia berdiri Di atas nilai dan prinsip Tapi sekali saja kita menoleransi Satu, dua Yang sesuai dengan Political favornya kita Orientasi dan Pandangan politik Partisan kita Jangan pernah berharap Pemilu bisa lu berjurdil Karena Saya tau Percaya betul Ada satu ahli Namanya Holly and Garnet Dia bilang Investasi Dari Pemilu yang berintegritas 50% nya ada di penyelenggara Kalau penyelenggaranya Berintegritas 50% dari Pemilu yang berintegritas Sudah ada Karena kenapa Pak? Hukum yang jelek sekalipun Kalau penyelenggaranya Berintegritas Dia akan melakukan Progresivitas dan terobosan Untuk mengambil langkah Menyelaraskan Dan membangun Terobosan Yang bisa Membuat nilai-nilai Integritas itu muncul Tapi Kalau penyelenggaranya Tidak berintegritas Hukum sebagus apapun Tidak pernah akan maksimal Dioperasionalisasikan Jadi di penyelenggara ini Kita penting memiliki Penyelenggara yang berkualitas Profesional Dan mandiri Dan sekarang Ada indikasi Mereka terafiliasi Atau menjadi bagian Dari kepentingan Ketuasaan Dan dari partai politik Yang itu mesti dibebaskan Karena 50% Kualitas Penyelenggaran pemilu Tergantung dari Integritas penyelenggaran pemilu Betul sekali Betul sekali Oke Berarti model Model ini Kayak apa tuh ti Nah Ini memang ya Kita tuh Mestinya pak Kita gak bicara ini lagi ya Karena ini kan Udah pemilu Kelima Setelah KPU mandiri Pasca amendement Konstitusi 2022 Dimana disebutkan KPU Pemilu dilaksanakan Oleh suatu Komisi pemilihan umum Yang bersifat nasional Tetap dan mandiri Kita nih kayak Mundur ke belakang Sebenernya Harus kita udah bicara Hal yang substantif Bagaimana mengembangkan Apa Pencapaian tujuan bernegara Melalui hasil pemilu Yang Kredibel Dan lain sebagainya Ya Tapi tidak mau ini realitas Seleksi Recruitment itu jadi kunci Misalnya begini Ada usulan Jangan buka ruang Lobby-loby politik lagi Jadi Ketika misalnya Presiden mengirimkan nama Ya sesuai kebutuhan saja lah Kalau butuhnya tujuh Kirim tujuh Boleh DPR menolak Tapi hanya boleh menolak Satu kali Ini seperti Misal pola di Amerika Serikat To confirm Jadi bukan lagi To select Untuk memilih Ya jadi jangan dua level Seleksi gitu ya Betul Betul Pak Nah jadi disitu Salah satu tawarannya Atau seperti Pak Didik Suprianto Dia bilang karena KPU ini Organ yang sangat vital Ya kita coba Pola recruitment Seperti MK Tiga diusulkan presiden Tiga diusulkan DPR Tiga diusulkan oleh Mahkamah Konstitusi Kalau MK kan Tiga dari Mahkamah Agung Tiga dari Pemerintah Tiga dari DPR Nah itu pola Tawaran dari Pak Didi Atau tawaran seperti Kalau Pak Didi tadi bilangnya Apa? Didi ini adalah Mantan Anggota Atau komisioner Bawaslu Panwas 2004 Masih ad hoc dulu Masih ad hoc 2002 Panwas 2004 2004 Ini ada satu usulan 20 tahun lalu gak terasa ya Pak Usulannya adalah Bawaslu dan KPU KPU Itu wakil dari Bukan wakil sih Pak Diusulkan Kalau wakil nanti di recall Kayak Pak Aswanto Pak Diusulkan Diusulkan oleh presiden Tiga orang Oleh DPR Tiga orang Oleh Mahkamah Konstitusi Tiga orang Oke Terus mereka Setelah diusulkan Kan tetap dipilih oleh Panitia seleksi kan Iya betul Panitia seleksi yang independen Independen dong Ya seperti presiden memilih Profesor Saldi Isra Memilih Profesor Eni Nur Baningsi Itu kan dihasilkan oleh Pansel yang ada di presiden kan Oke Dipilih secara independen Dari pihak independen itu Langsung ditetapkan Tidak lagi Seleksi dua tingkat gitu ya Betul Oke Selain rekrutmen Masalah di penyelenggara Pemilih itu apa Ya memang hulunya Paling terbesar itu Di rekrutmen Kalau rekrutmen Bisa menghasilkan Orang yang Apa Kredibel dan Profesional Sebenarnya tadi ya Pak Dia tinggal melanjutkan Karena infrastruktur Sudah ada disana semua Ya menurut saya Juga Soal Transparansi Dan akuntabilitas kerja Selama ini Pak Contoh Penggunaan teknologi Dilakukan Oke Tapi yang dibuka itu Hanya end prosesnya Sementara Bisnis prosesnya Dari input Dan processing data Itu gak dibuka Makanya kita gak tau Isinya itu apa Jadi Bisnis proses Menyelenggarakan pilkada Pemilu Itu juga Walaupun teknologi digunakan Tapi tidak bisa yang dibuka Di ujung Nah karena Semakin kesini Dominasi teknologi itu Makin luar biasa Pak Jadi Transparansi prosesnya Mesti 100% Tapi juga Pelindungan Terhadap Data pribadi Dan ini Apa namanya Kayak di Di hacker kayak gitu Juga diperkuat Cyber security Cyber security Diperkuat Transparansinya dibuka Cyber security Diperkuat Dengan begitu Seluruh proses itu Bisa dilacak Mulai dari awal Sebenarnya contoh nih Pak Kita ngomongin ya Agak sensitif ya Enggak sensitif sih Si rekap Saya tuh pendukung si rekap Pak Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Sistem Teknologi Informasi Rekapitulasi Suara Atau si rekap Si rekap itu Pak Kalau dia optimal Digunakan di pilkada Dia itu bisa Memotong Manipulasi Dan kecurangan Oleh petugas Dan juga Oleh Para pihak Contoh gini Kan dia Memotret langsung Hasil TPS ya Pak ya Dikirim ke server nasional Oke Ketika dia menjadi dokumen Otentik yang langsung Bisa dilihat Proses berjenjang yang lama itu Kan bisa dicegah Main-mainnya Makanya Pak Walaupun kontroversial Kemarin Soal adanya Suara tidak sah Partai Yang masuk ke suara Eh mohon maaf Suara tidak Suara Tidak sah Yang masuk ke suara Partai Kan kemarin di Pemilu legislatif Itu banyak suara Tidak sah kan Pak Tiba-tiba kok jadi Masuk suara partai Itu kan kita tahu Karena terbuka Karena kita bisa bandingin Sama form C hasilnya Kok C hasilnya Suara tidak sah 30 Tapi dicatat Di dalam angka digitalnya Suara tidak sah Jadi 0 Partai X Dapet 30 Itulah gunanya teknologi Dan keterbukaan Yes Jadi teknologi itu Bukan sebagai Instrumen yang Bersifat supporting Bahkan dia bisa dipakai Untuk mengkonfirmasi Betul Dan juga Meminimalisasi Potensi fraud Yang terjadi dalam proses Betul sekali Pak Jadi digital itu Sebenarnya jadi penting Sangat penting Sangat penting Karena pengalaman saya Pak Justru Ketika Pilkada 2020 Ketika si Rekab Betul-betul diinisiasi Dengan serius Contoh nih Pak Nia Selatan Dulu isunya selalu Manipulasi suara Ketika pergi ke MK Berubah jadi Politisasi birokrasi Penyalahgunan Keunangan Tapi suara gak jadi isu lagi Gitu loh Pak Kalau gitu sekarang Apa tantangan kita Di Pilkada ini Apa tantangan konkret Yang akan hadir Dalam proses Pilkada Ketika KPU sudah membuat Peraturan KPU Yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 60 dan 70 Tantangan kita masih klasik Pak Satu Politik uang Makanya saya selalu bilang Kawan-kawan Teman-teman Batalnya RUU Pilkada Diadopsinya Putusan MK Itu awal Tapi dia hanya akan Bisa dituntaskan Kalau kita bisa Melawan politik uang Korupsi politik Jual beli suara Di Pilkada 2024 Karena pragmatisme itu Masih sangat besar Di peserta pemilu kita Politik uang Yang kedua Politisasi birokrasi Dan kepala desa Yang ketiga Netralitas penyelenggara pemilu Tiga itu Pak Oke Jadi di net Dua-dua Yang dua-tiga terakhir Itu netralitas Penyelenggara pemilu Dan di ASN Sebenarnya ASN itu Pak Di Pilkada Ketidak netralannya Luar biasa Pak Karena kenapa Salah satu tindak pidana Yang paling banyak diputus Di Pilkada Itu adalah ketidak netralan ASN dan kepala desa Karena kenapa Pejabat pembina Kepegawaian daerah Adalah pejabat politik Dan penyebab Salah satu Kenapa ASN Banyak dipolitisasi Atau berpolitik praktis Hubungan kekerabatan Oke Yang kedua Promosi karir Pak Sebenarnya itu Kurang satu Politisasi penyelenggara negara Politisasi ASN satu lagi Bansos Bansos iya Satu lagi Penegak hukum Itu juga itu Kadang-kadang sekarang Penegak hukum Di daerah tertentu Udah mulai main Penegak hukum itu sekarang Dia menyebarkan Bansos Ya betul Pak Walaupun data Misalnya kita kembali Ke Pilkada saja ya Pak Kalau saya kan belajar Dari sana Kalau dari Pilpres Betul Pak Politisasi Bansos Dan menggunakan Instrumen negara Kan politisasinya Itu saya agak Lupakan tadi Karena saya fokus di Dia tidak lepas juga Dari politisasi Birokrasi Itu kan terbiarkan Karena politisasi Birokrasi Tapi mungkin Memang dia harus dibuat Kluster khusus Jadi politik uang Politisasi Birokrasi Dan aparat desa Yang ketiga Politisasi Bansos Oleh aparat negara Politisasi Bansos Dan politisasi Aparat negara Yang ketiga Netralitas Penyelenggara Pemilu Oke Oke Apa Yang mesti dikasih tau Ke teman-teman Supaya awarenessnya Tetap Menyala On fire Terus Dalam situasi sekarang ini Mereka yang Menyimpangi konstitusi Tanggal 21 Agustus Di balik itu Masih menjadi Kelompok mayoritas Di parlemen Para pembegal itu Menjadi Masih menjadi Mayoritas di parlemen Kan koalisinya Masih yang sama Kita masih punya Banyak PR Pak RUU perampasan aset Belum ada Apalagi RUU Pemberantasan Transaksi Apa Pembatasan transaksi Elektronik Transaksi tunai RUU perampasan aset RUU Pembatasan transaksi tunai Lalu kemudian RUU TNI Polri Itu masih In place RUU perlindungan pekerja rumah tangga Going nowhere Gak kemana-mana RUU masyarakat hukum adat Belum tuntas Bagi saya itu harus Menyalahkan terus Perjuangan kita Termasuk juga Bagi semua publik Mari kita refleksi deh Sekali kita salah pilih wakil Yang kita akan dapatkan Ya mungkin orang-orang yang Seperti yang ada di balik kemarin Itu saya sangat Berefleksi sekali Pak Walaupun beberapa teman saya Oke Oleh karena itu Makanya pilkada Jangan biarkan kita salah pilih Oke Teman-teman Pilkada ini Ada di seluruh Indonesia Lebih di 500 Pemerintahan daerah Empatnya sih kalau gak salah 545 37 pilkada gubernur 508 pilkada kabupaten kota 308 Eh 508 508 tambah 37 Iya 545 545 Eh 8 tambah 7 Iya Betul 545 Jadi ada di 545 Pemerintahan daerah Siapapun yang gagal Melakukan proses ini Maka kita Akan mengalami problem Di 545 Kepala daerah Pemerintahan daerah Makanya kita harus tetap Memastikan On fire Untuk memastikan Proses penyelenggaran Pemilu ini Berlangsung dengan cukup baik Inilah cara kami Menjaga kewarasan Dan titik Anggir ini adalah Bagian dari Penjuru kewarasan itu Terima kasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walakum salam Terima kasih telah menonton!